jumpa lagi ya, kali ini kita dapat garapan lagi untuk kabel bodi ini modelnya hilang terus pakai lampu ninja kemarin dibelikan itu lampu ninja satu set tapi kabelnya itu bermasalah kemarin keberkat 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 kita bongkar dulu untuk kabel bodinya total terus kita cek ulang empat apa yang mau dipasang dan misalnya pakai apa kayak gitu, weldernya pakai apa contohnya kayak gini, jadi pertama-tama kayak gini pertama-tamanya kayak gini ini untuk weldernya ini kan semula kan kebakar kayak gini ya nah dibakar bakar kita buang saja kita buang kita buatkan lagi cuma tiga saja ini untuk plus untuk lampu rem harus dinyalakan ya misalnya kan motornya standar terus sama double starter ini yang pertama terus yang kedua untuk holder kaliannya pakai apa ini ternyata pakai fixen kalau pakai fixen kita cek bagian sini ya untuk kabelnya arahnya kemana terus warna apa nanti kita sambung sesuai jalurnya ya kayak gini terus untuk kabel bodi orinya kayak gitu boleh dibukar semua untuk regulator atau keyproc cdi ini kan kalau bisa kabelnya pakai ori kabelnya pakai ori terus untuk kabel lain seperti di aksesori di klakson ataukah lampu rem lampu rating ini bisa pakai kabel yang baru nanti nanti disambung ulang terus pedonya minta yang nyala semua jadi kita kupas tuntas ya kita kupas tuntas sudah selesai itu Taudin untuk pertama-tama kita bongkar semua ya kayak gitu kita bongkar total semua semua ini caipa aku suruh ambil isolasi isolasi sama kabel disk untuk kelengkapan ya kelapan perakitan nanti kabel bodinya yang bagian bawah ini kita bur kita masuk menerangkas ini mungkin keluarnya dari sini terus kita ringkas sesuai permintaannya yang punya gitu ya akhirnya tetap di bagian belakang ini ya ya terus tonton video kita ya terus tonton video kita jangan lupa di subscribe like komen jangan lupa bisa di lupa jangan lupa salam